Kedua pesila telah memasuki arena dan memperlihatkan jurus di depan petua pertandingan. Ya kembali lagi di channel event.com pada kesempatan kali ini arena 1 mempertandingkan antara kelas B putra antara persilat Indonesia Muhammad Zaki berhadapan dengan persilat Vietnam. Sefu Nguyen menempatkan sudut merah dan nilai-nilai strength profile yang dimiliki oleh kedua atlet. Ya terlihat untuk Zaki banyak melakukan tendangan dan jatuhan atau bantingan. Sementara untuk Club Vietnam cukup banyak melakukan tonton cukup sering melakukan kukulan yang menghasilkan sebuah poin. Ya ini adalah babak semifinal kelas B putra mempertandingkan antara kedua persilat asal Indonesia Muhammad Zaki menempat di sudut biru dengan C.F. Nguyen dari Vietnam menempat di sudut merah. Pemenang dari partai ini otomatis akan melaju ke babak final. Kita saksikan kedua persilat telah memasuki arena dan memperlihatkan jurus di depan petua pertandingan. Saksikan kedua persilat telah memasuki arena dan memperlihatkan jurus di depan petua pertandingan. Bapak pertama akan segera dimulai. Bapak pertama 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 dimulai dimulai. selamat menikmati waktu sudah berjalan hampir 1 menit belum ada poin yang didapatkan oleh kedua pesilat ya, tahan luar biasa agar pelanggan teknik jatuhkan pesilat sudut merah sehingga poin bertambah poin sah untuk sudut biru sementara skor 3-2 selamat menikmati 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 oleh persilat sudut merah kembali ke babak kedua tadi sudah ada sebuah sesuatu jatuhan yang dilakukan oleh persilat sudut merah yang balik dikembalikan bulan sementara milik persilat sudut biru selamat menikmati selamat menikmati ya untuk informasi di arena dua sedang dipertandingkan kelas E putra persilat Indonesia Tito harapan dengan persilat acal Filipin di arena dua tidak sebuah bantingan yang sangat luar biasa namun saya menyawasin untuk membantuan bantuan selamat menikmati selamat menikmati ya apakah sah jatuan tersebut dan sah jatuan untuk sudut biru makin menjauh keunggulannya pesilat sudut biru dan kembali jatuan sah sepertinya betul untuk sudut biru namun wasit diperintahkan kepada kedua pesilat untuk kembali ke sudutnya masing-masing dan yang tersebut dan kembali selamat menikmati 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 Nah sepertinya membutuhkan bantuan Wasid Dan sedang diadakan verifikasi oleh juri Nah pertanyaan diajukan kepada juri Baga Tuhan untuk sudut manakah Juri sudah mengikutnya pada tablet yang tersedia Salah satu fitur andalan dari Vensilat.com Sebagai IT para Seagame Kamboja kali ini Dan Jatuhan sah sepertinya Untuk sudut biru Sekarang sementara 32 melawan 15 Keunggulan masih milik Bersilat sudut biru Indonesia Mohamad Zaki Kita saksikan bersama Poin jatuhan sah untuk Pesilat sudut merah Ya Luar biasa Teknik yang diperlihatkan oleh Pesilat sudut biru Paling poin jatuhan sah Waktu tersisa satu menit lagi Dan kembali Dapat dengan mudah dijatuhkan Pesilat sudut merah oleh pesilat sudut biru Poin bertambah Ketika skor 40 berbanding 18 Pesilat sudut merah oleh pesilat sudut piwan Pesilat sudut merah oleh pesilat dunia terkejutkan oleh pesilat duduk Terima kasih telah menonton Coba Tersisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati